Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholih ala syaidina muhammad Wa ala ala syaidina muhammad Rekan-rekan jawara honorer dimanapun berada Pada kesempatan ini Saya akan memberikan sedikit informasi Mengenai bagaimana caranya Menambahkan guru yang pindah Kedalam aplikasi Geisha Online Langsung saja ke tutorialnya Pertama kita buka browser dulu Kemudian setelah terbuka browser Kita buka situs atau aplikasi Geisha Kita login ke dalam aplikasi Geisha Nah disini perhatikan localhost 9315 Garis menceng login Jadi kita masuk Kita buka aplikasi Geisha Tapi jangan dulu masuk Nah disini saya tujuannya ini Ini akan menambahkan guru baru Yang baru saja pindah ke SD saya Tapi pada saat saya petakan di mesin Nama guru tersebut Belum ada Belum muncul Padahal Aplikasi Geisha ini Sudah saya sinkron Nah Cara menambahkannya agar terdeteksi di mesin Adalah dengan cara Pertama Klik registrasi Sekarang Kita klik Nah setelah Terbuka menu registrasi Kita lakukan registrasi ulang Biarpun itu Kita sudah melakukan registrasi Nah dengan cara registrasi ulang ini Maka guru baru yang Baru saja pindah itu akan Terdeteksi Baik kita lakukan registrasi Seperti biasa Kita masukkan npsn nya Kemudian kita masukkan Username nya Kemudian kita isikan password nya Kemudian disini Kita isikan Konfirmasi password nya Setelah kita isi Npsn Username Password Kemudian konfirmasi password Kita langsung klik registrasi Kita masukkan ulang password nya Kita klik registrasi Kemudian muncul Berhasil registrasi Ke web service GTK selamat Lalu kita klik ok Nah Setelah kita klik ok Maka kita coba masuk ke Dalam aplikasi GC Apakah berhasil Apakah berhasil Kemudian kita cek GTK guru yang baru Nah disini Sudah ada Nama ibu Darmi Sebagai guru baru Yang baru saja Mutasi ke SD saya Nah Setelah ini Ya seperti biasa Rekan-rekan Lakukan Pemetaan Terhadap Burut Ibu Darmi ini Untuk bisa masuk Kedalam Mesin Nah caranya Seperti apa Kita harus menghubungkan Mesin dulu Dengan Aplikasi Geisha Kemudian Kita klik Serial number nya Kemudian muncul Nama gurunya Nah Ibu Darmi ini Sebelumnya Tidak Bisa Dipetakan Kedalam Mesin Karena Datanya Belum ada Walaupun Saya sudah melakukan Sinkronisasi Terhadap Geisha Klien Nah caranya Adalah Dengan cara Melakukan Registrasi Ulang Pada mesin Maaf Pada aplikasi Geisha Maka guru ini Pasti bisa Terpetakan Kedalam Mesin Nah Untuk Bisa Memetakannya Kedalam Mesin Maka Kita harus Menyambungkannya Baik Kita langsung Double klik Saja Kemudian Kita Klik Petakan Dengan GTK Kemudian Di sini Kita Kita klik Kemudian Di sini Kita klik Nama Ibu Darmi nya Kemudian Di sini Kita Simpan Nah Maka Otomatis Atas nama Ibu Darmi Sudah Masuk Kedalam Mesin GTK Dimana Kasus Ibu Darmi Ini Adalah Guru Yang Baru Saja Mutasi Dari SDA Ke SDB Yang Saya Tempati Nah Jadi Seperti Itu Rekan-rekan Jawara Dimanapun Berada Cukup Simple Dan Mudah Tinggal Mengikuti Tutorialnya Bagi Rekan-rekan Yang Masih Kurang Jelas Mengenai Tutorial ini Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Dan Mohon Dukungannya Untuk Tetap Like Share Comment Dan Subscribe Serta Tolong Jangan Skip Iklan Yang Ada Pada Video Ini Akhir Kata Jawara Honorer Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga Kesehatan Jangan Lupa Bahagia Dan Selamat Beraktifitas Kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!